Intro Halo semuanya, welcome to the grid bareng gue Rangga Disini gue punya 2 buah iPhone yang adalah Yang satu adalah iPhone 6s Dan yang ini adalah iPhone 12 Nah, kita mau ngapain disini? Kita mau bikin speed test antara iPhone 6s vs iPhone 12 Tapi speed test disini kita bukan mau cari Kira-kira mana yang lebih cepat antara iPhone 6s atau iPhone 12 Karena ya udah jelas, pasti lebih cepat iPhone 12 Tapi kita mau speed test disini adalah untuk cari tau Kira-kira sejauh apa sih perbedaan speed atau performa dari iPhone 6s vs iPhone 12 Karena 6s ini adalah iPhone terakhir yang masih disupport oleh iOS 14 Sementara iPhone 12 adalah iPhone terbaru yang emang out of the box udah langsung pake iOS 14 Jadi kita mau liat nih sejauh mana perbedaannya Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari Dan kita juga bakal nge-update video baru setiap minggunya Oke, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita harus nge-restart 2 iPhone ini Boleh juga diliat baterainya sekarang kurang lebih sama ya 74%-73% Nanti kita bandingin di akhir kira-kira beda baterainya seberapa Oke, sekarang kita restart dulu 2 iPhone-nya ya Kita restart dulu Oke Kondisi udah mati 2-2-nya Nanti kita barengan nyalain lagi tunggu sebentar Oke, sekarang kita coba nyalain 2 buah iPhone-nya Oke, udah nyala Oke, ini 2 iPhone-nya udah di-restart Sekarang kita bakal nyobain beberapa aplikasi yang udah gue siapin disini Kita ada beberapa aplikasi antara aplikasi social media Game sama aplikasi Apa namanya Aplikasi buat Bandingin performa Oke Nah, kita coba dari social media dulu ya Pertama kita bakal nyobain Buka Twitter Oke Buka Twitter barengan 1, 2, 3 Oke, bisa dilihat iPhone 12 Jelas lebih cepat iPhone 12 hampir bisa dibilang instant habis dibuka langsung keluar kontennya Sementara buat iPhone 6s dia ada loadingnya dulu sedikit sebelum masuk ke konten Oke, Twitter udah Kita coba Instagram ya 1, 2, 3 Oke Kurang lebih bisa dilihat juga iPhone 12 begitu di-klik langsung keluar kontennya langsung nge-load Sementara iPhone 6s ada nunggu beberapa mungkin Nggak lama sih nunggunya Tapi ada jeda antara dibuka aplikasinya sampai kontennya nge-load Kita coba lagi dengan YouTube Oke 1, 2, 3 YouTube Oke Ini YouTube kelihatan agak lama mungkin karena kontennya lumayan heavy ya Karena YouTube kan video Jadi Di 6s yang emang udah 6s itu menggunakan chip E9 dengan RAM 2GB Yang ini storage-nya 64GB Sementara iPhone 12 yang gue pakai ini adalah Menggunakan chipset A14 dengan RAM 4GB Dan ROM 128GB Tadi udah dilihat Kecepatan nge-load iPhone 12 untuk nge-load konten YouTube Cukup cepat Sementara untuk 6s Ada jeda lumayan lama tadi Dibandingin sama aplikasi-aplikasi yang lain untuk YouTube Agak jeda beberapa detik Mungkin beberapa? 5? Lebih lah Ada jeda yang lumayan lama untuk iPhone 6s bisa nge-load konten YouTube Oke Next kita coba ke Facebook ya Facebook kita tes 1, 2, 3 Tetap lebih cepat iPhone 12 tapi Tadi sih termasuk tipis ya Antara iPhone 12 dan iPhone 6s dalam nge-load konten Di dalam aplikasi YouTube Kita coba scroll-scroll Scroll-scroll Oke Facebook udah Sekarang aplikasi yang Orang lagi banyak pakai Yaitu TikTok Kita tes lagi 1, 2, 3 Nah TikTok kurang lebih Sama dengan YouTube Nge-loadnya lumayan lama Wah ini ada mbak-mbak ini nih Good ponsel Oke TikTok TikTok udah Terus kita coba aplikasi lokal nih Tokopedia Kalau Tokopedia kira-kira gimana ya Nge-load kontennya Kurang lebih Sama apa enggak Kita coba 1, 2, 3 Lumayan beda Cukup jauh antara iPhone 12 sama iPhone 6s Dalam nge-load Tokopedia Oke Tokopedia udah Sekarang setelah aplikasi-aplikasi Sosial Media Kita mau nyoba ke Game Tapi game yang disini Gue coba Game yang Ringan-ringan aja Karena 6s Apa namanya Kita coba di game yang ringan-ringan aja Karena ya Supaya Supaya pengen tau Kira-kira Kalau yang game yang berat kan Ada kemungkinan Bedanya Cukup jauh Kita coba di game-game yang ringan Kayak Ini gue udah download Subway Server Sama Among Us Kita coba di Subway Server dulu ya Subway Server 1, 2, 3 Oh iya Sebelumnya Ini Connection yang kita pakai Wi-Fi nya sama ya Jadi speed untuk nge-load Dari internetnya tuh Sama kita pakai Bayu disini Oke Tadi juga udah dilihat Bahwa Speed nge-load Game Subway Server ini Tetap cepetan iPhone 12 Tapi sebenernya Nggak terlalu signifikan sih Oke Subway Server Tadi kita udah coba Sekarang kita cobain Among Us 1, 2, 3 Wah Secara mengejutkan Among Us Kok lebih cepet Yang ada di iPhone 6s Untuk nge-load Game pertamanya Cepetan 6s loh tadi Mau coba sekali lagi Coba sekali lagi ya Penasaran juga gue Kita close Kita close Kita coba lagi Among Us Among Us Kita coba lagi 1, 2, 3 Yield 2 kali ngetes Nyobain Cepetan iPhone 6s Untuk nge-load Among Us Dibandingkan Sama iPhone 12 Nggak tahu nih kenapanya Menarik Oke Untuk Nyobain Aplikasi sosmed Udah Nyobain games Udah Sekarang kita nyobain Browser Kita mau nyoba browser Buat Ke Apple.com dulu Pertama Oke Kita coba ya Apple.com 1, 2, 3 Untuk browser Cepetan iPhone 12 Tapi Slightly Nggak beda jauh lah Tadi Cuman selisih Seperberapa detik Untuk Nge-load Kontennya juga Mungkin karena Website Apple ya Jadi Kontennya juga Udah langsung Keload Nggak perlu Nunggu Nunggu Nge-load Yang berat-berat lagi Itu kalau Apple Kita coba Kita coba Buat Nge-load Website-website Yang Berat Kayak news Kita coba Ke Kompas.com Kompas Kompas.com Kita coba Barengan 1, 2, 3 iPhone 12 Nyaris tanpa loading Sih tadi iPhone 12 Nyaris tanpa loading iPhone 6s Loading dulu Agak berapa Nah Di sini Kita juga coba Buka Satu Ini ya Satu Satu Jenis Berita yang sama Yang tau Sepertinya kira-kira Seberapa jauh Oke 12 Lebih cepat Kemudian Kita coba Satu Website News lagi Lokal Indonesia Itu TheTik.com TheTik.com Kita coba Buka Satu Dua Tiga Untuk TheTik.com Jauh Lebih cepat iPhone 12 iPhone 6s Ada Ngeload dulu Beberapa lama Kita coba Di TheTik.com Kita buka Satu Contoh berita Ini PSBB Ketat Kita mau PSBB Ketat lagi DKI Kita buka Yang ini Satu Dua Tiga Nah Kalau untuk Buka berita Di dalam Website Sendiri Sih Gak terlalu Jauh Antara iPhone 12 Sama iPhone 6s Beda Sepersekian Detik Oke Itu Untuk News Lokal Sekarang Kita coba Buat Buka Ini Buat Buka Website Luar Yang Sebenarnya Buka News Kita coba Buka The Verge Oke Tadi Sudah Kita coba Buka Website News Yang Kurang Lebih Kira-kira Lumayan Heavy Kan Ininya Kontennya Lokal Tapi Kita coba Untuk Buka Website Luar Negeri Kira-kira Ada Perbedaan Nggak Kita Mau Coba Buka The Verge Kita Buka Buka The Verge Oke The Verge Satu Dua Tiga Wow Untuk The Verge Lebih Cepat iPhone 6s Nggak Tau Gue Apakah Ini Ada Faktor Dari Karena Website Luar Ada Perbedaan Atau Nggak Tapi Tadi Bisa Dilihat Sendiri Untuk Website The Verge Cepetan iPhone 6s Nah Sekarang Di The Verge Kita Buka Coba Kita Coba Untuk Buka Salah Satu Beritanya Apa Apple App Store Oke Kita coba Buka Satu Dua Tiga Sama Bisa Dibilang Sama Sih Sekarang Kita Coba Balik Lagi Nah Disini Sekarang Cepetan Ini Cepetan iPhone 12 Kita Coba Buka Satu Berita Lagi Nasaran Juga Oke Ini Eh Jangan Kita Buka Buka Ini Ya Satu Dua Tiga Tadi Kayaknya Gak Tau Mungkin Ada Sedikit Gangguan Di Koneksi Tapi Begitu Udah Di Dalam Website Tidak 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 Sekarang, oh ini, kita coba Geekbench ya Kita tes buat Geekbench Oke, kita pakai versi Geekbench 5 Nah, sekarang ini kita buka Geekbench Kita pakai Geekbench yang versi 5 iPhone 12 dengan iPhone 6s Dengan condition sama-sama iOS 14.3 Kemudian kelihatan juga kan prosesor dan memorinya Kita coba tes di CPU Benchmarknya ya Oke, Run Benchmark Terima kasih telah menonton! Oke, disini kita bisa lihat udah keluar hasil buat yang iPhone 12 1585 untuk single core score dan 3915 untuk multi core score Sementara di iPhone 6s masih running Masih running prosesnya, belum terlihat hasilnya Kayaknya sebentar lagi sih, udah hampir selesai ini Kita tungguin ya Udah 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 keluar Geekbench score-nya antara Bisa kita lihat antara iPhone 6s sama iPhone 12 iPhone 6s single core score-nya itu 546 dengan multi core score-nya 881 Sementara iPhone 12 dengan single core score-nya itu 1585 dengan multi core score-nya 3915 Bisa dilihat sendiri ya, perbedaannya cukup jauh antara iPhone 6s dan iPhone 12 Untuk perbandingan geekbench score-nya Oke, sekian tes yang udah kita coba Nah, terakhir yang pengen gue lihat adalah Ini dia Gimana penggunaan baterainya tadi selama tes kita kan udah nyoba-nyoba Baterai tadi sama-sama mulai di sekitar 74% Nah, di iPhone 6s tinggal sisa 43% Dengan tes yang sama, dengan aplikasi yang sama kita buka Sisanya 43% Sementara iPhone 12 Tersisa 68% Berarti dari 74 turun sekitar berapa tuh? Dari 74 ke 68 Turun sekitar 6% ya 6% turun sekitar 6% Sementara iPhone 6s dari 74 ke 43 43 berarti turun sekitar 31% Bisa dilihat sendiri Kira-kira bukan sekedar performa aja yang beda Tapi gimana penggunaan efesiensi chipset dan penggunaan aplikasi Ini berefek ke baterainya kira-kira gimana Bisa terlihat sendiri perbedaan teknologinya disitu menurut gue ya Bisa terlihat sendiri perbedaan teknologinya antara iPhone 6s dan iPhone 12 Ini juga menyambung video gue yang kemarin sempat bikin iPhone 6s di 2021 Yang menurut gue udah kurang worth it untuk dibeli di tahun 2021 Kenapa ya salah satunya adalah karena ini Karena ya emang teknologinya tuh bisa dibilang udah Nggak tertinggal jauh sekali sebenarnya Tapi efisiensi chipset Efisiensi Apa namanya Energi yang dikeluarkan Dan baterainya bisa dilihat cukup jauh Jadi emang bukan sekedar performanya Kalau tadi kita tes-tes kan performanya bisa dilihat Sebenarnya nggak terlalu cukup jauh Tapi sebenarnya masih tolerable lah menurut gue Kalau untuk iPhone 6s dibandingkan sama iPhone 12 Bedanya adalah Kalau bisa dilihat ketika iPhone 12 buka aplikasi itu Kontennya bisa langsung keluar Sementara di iPhone 6s masih ada proses nge-load Untuk nge-load konten yang ada di dalam aplikasi tersebut Apakah Ini bisa mungkin ini bisa jadi pertimbangan Dalam Yang masih berpikir untuk beli 6s Atau mungkin mau langsung beli 12 Silahkan Kesimpulannya bisa di Kembalikan ke Penonton aja ya Kira-kira Mau pilih mana gitu Oke Sekian video dari The Grid untuk speedtest ini Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid Like videonya kalau emang suka Dan follow Instagram kita di thegridco.id The Grid sign out Terima kasih Bye 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 selamat menikmati